Mana janjimu, dulu, saat masih bersendiri, seorang lelaki kadang membangun impian. Kelab ketika aku bertemu jodoh, aku akan membahagiakannya, memanjakannya, tak akan menyakiti hatinya. Dan akan menjadi suami siaga baginya, tak akan kubiarkan air matanya mengalir, kecuali karena bahagia. Sama halnya dengan seorang wanita, saat belum bertemu jodoh, mereka juga sering berandai-andai, kelak, ketika bertemu dengan pasangan hidup. Mereka mengurai mimpi akan menjadi seorang istri yang soleha, akan membahagiakan pasangan hidupnya, melayaninya dengan ikhlas, berbakti sepenuh hati padanya, dan menjadi istri yang menyenangkan baginya. Semua dibangun apik dalam mimpi, jauh sebelum mereka bertemu dengan jodohnya. Tapi, setelah mereka bertemu jodoh, entah kemana impian itu pergi menjauh, entah mengapa rencana-rencana itu berangsur pupus. Ya, janji tinggalah janji, mimpi tinggalah mimpi. Ternyata hasrat indah itu hanyalah sebatas rencana tanpa bukti. Berjumpa dan akhirnya menikah. Tak membuat kita merealisasi hasrat itu. Kita masih suka ambai pada pasangan. Kita masih suka menyakiti perasaannya. Kita jarang memanjakannya. Bahkan, kadang kita zolim pada pasangan hidup kita. Tetapi sungguh andeh, mimpi dan hayal itu kembali mereka sembai. Manakala Allah menguji mereka dengan kehilangan. Ya, Rob. Kembalikan dia. Terlalu cepat dia pergi. Aku belum sempat membahagiakannya. Aku bahkan sering menyakitinya. Aku selalu menyanyiakannya. Aku belum bisa menjadi suami yang baik untuknya. Aku belumlah menjadi istri yang berbakti padanya. Ternyata benar. Sesuatu itu akan terlihat indah ketika belum dimiliki. Namun terasa biasa. Saat semua telah dalam kenggaman. Manusia. Oh manusia.